Dewi Maut, jilid 37. In Hang juga mengerti bahwa kalau dua orang itu maju bersama, dia akan menghadapi dua orang lawan yang amat tangguh, masing-masing tak kalah lihainya jika dibandingkan dengan orang pertama dari lima bayangan dewa tadi. Akan tetapi, tentu saja pantang baginya untuk menolak tantangan itu, apalagi dia tadi sudah mengatakan bahwa biarpun dikeroyok oleh mereka semua, dia tidak akan mundur. Kalau kalian takut maju satu demi satu dan hendak mengeroyoku, majulah, siapa takut kepada kalian kata In Hang dan memandang tajam. Wajah kakek dan nenek itu menjadi merah sekali. Ucapan In Hang ini menantang namun sekaligus juga merendahkan mereka. Mereka maklum bahwa apabila mereka maju satu demi satu, belum tentu mereka dapat memenangkan darah yang benar-benar sangat hebat kepandainya itu, akan tetapi kalau mereka boleh maju bersama, maka mereka merasa yakin akan dapat merobohkan darah perkasa ini dengan ilmu silat kerabungan yang mereka ciptakan. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar, hei, berhenti. Tahan, tidak boleh masuk ke situ. Semua orang lalu menoleh, dan nampaklah bayangan seorang wanita cantik berlari cepat menuju ke tempat itu, dikejar dari belakang oleh banyak pengawal. Dengan beberapa kali lompatan saja wanita itu telah tiba di ruangan. Melihat ini, terdengarlah suara melengking dan Hek Hiat Moli bersama Pet Hiat Moko sudah meloncat dari tempat duduk masing-masing, sekaligus bagaikan dua ekor burung Raja Wali mereka menerkam dan menyerang wanita yang baru datang itu. Wanita itu cantik bukan main, usianya antara 35 tahun, pakaiannya indah dan sikapnya angkuh, sepasang matanya tajam bersinar-sinar. Melihat dua sosok bayangan yang menerjangnya seperti dua ekor burung menyambar, wanita itu mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya dan kedua tangannya bergerak ke depan dengan jari tangan terbuka. Plak! Plak! Tubuh Pet Hiat Moko dan Hek Hiat Moli terdorong ke belakang oleh tangkisan itu dan mereka harus berjungkir balik dua kali ke belakang agar jangan sampai terjengkang atau terbanting oleh hawa pukulan yang dasyat dari tangkisan itu. Mereka terkejut sekali dan siap menyerang dengan tongkatnya. Subuh In Hang berseru dan seruan ini membuat Raja Sabuta cepat mengeluarkan kata-kata mencegah kedua orang gurunya dalam bahasa Mongol. Kakek bermuka putih dan nenek bermuka hitam itu lalu kembali ke tempat duduk masing-masing, akan tetapi pandang mati mereka masih marah dan penuh curiga kepada wanita cantik yang baru datang itu. Wanita yang baru datang itu memang Giyok Hang Cuyo Bikiyok, ketua Giyok Hang Pang di Telaga Setan. Burung batu Kemala yang menghias rambutnya amat indah, membuat dia kelihatan laksana seorang ratu yang memakai mahkota, pedang panjang tergantung pada pinggang dan gagang dua batang pedang pendek tersembul dari punggungnya. Wanita setengah tua yang masih cantik ini kelihatan gagah dan penuh ngibawa. Raja Sabutai yang merasa tertarik dan kagum kepada In Hong, menjadi terkejut dan juga kagum melihat wanita cantik yang disebut subuh oleh Nona itu, terlebih lagi melihat betapa wanita itu sekali tangkis dapat membuat dua orang gurunya terdorong ke belakang. Cepat dia berkata kepada Giyok Bikiyok. Jadi Tuan Nyo adalah subuh dari Nona Hang yang gagah perkasa ini pertanyaan ini ajukan dengan pandang matlah, tajam penuh selidik, dan Dambia Meraja Sabutai merasa heran bagaimana nyonya cantik itu dapat memasuki tempat itu dan menerobos penjagaan yang amat ketat. Benar, Sri Baginda. Dia adalah murid saya, Giyok Hang Cuyo Bikiyok menjawab sambil menjura. Muridmu datang menawarkan bantuannya kepada kami dan sekarang sedang kami uji kepandainya. Tuan Nyo datang seperti ini ada maksud hati apakah? Meskipun di dalam hatinya merasa tidak senang melihat kedatangan nyonya ini secara paksa dan tanpa minta perkenan terlebih dahulu, akan tetapi dia membutuhkan bantuan orang-orang pandai, maka Sabutai menahan sabar, apalagi karena dia maklum bahwa orang-orang sakti di dunia Kang O memang tidak suka memakai banyak peraturan. Saya bersama pasukan Giyok Hang Pang sedang mencari murid saya ini, dan mendengar bahwa murid saya memasuki benteng paduka, maka saya menyusul ke sini. Saya setuju sekali apabila dia membantu paduka, bahkan saya sendiri pun dengan seluruh pasukan Giyok Hang Pang siap membantu paduka. Akan tetapi kalau paduka hanya ingin menguji murid saya, kiranya tua bangka-tua bangka ini bukan sekedar menguji. Tua bangka-tua bangka seperti mereka hendak mengeroyok seorang bocah seperti murid saya, sungguh tidak adil, maka saya akan membantu murid saya agar dua lawan dua dan barulah adil. Tentu saja kalau mereka berani. Mendengar ini, Raja Sabutai mengangguk dengan hati girang. Bagus. Memang adil kalau begitu dan kami juga ingin sekali melihat kepandaian ketua Giyok Hang Pang yang hendak membantu kami, Raja ini lalu memandang kepada Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyanko yang kelihatan meragu. Tentu saja mereka berdua sudah mendengar nama ketua Giyok Hang Pang yang baru saja mengegerkan dunia Kang Ou itu, meskipun baru sekarang mereka melihat orangnya. Betapapun juga, posu dan tokoh yang berilmu tinggi itu tidak merasa takut, apalagi mereka memang mengandalkan ilmu silat pasangan yang mereka ciptakan bersama. Sian Chai Hwa 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 Chinjin berkata halus. Ternyata yang datang adalah Giyok Hang Pang Chu. Kami tadi sudah mengatakan kepada muridmu, bahwa kami memang selalu maju bersama. Baik menghadapi lawan satu orang atau sepuluh orang, bagi kami sama saja asal kami maju berdua. Bukan sekali-kali kami ingin mengeroyok muridmu. Subo, biarlah Teo Chu menghadapi mereka sendiri, Teo Chu tidak takut, In Hang berkata. Apa? Tentu saja kau tidak takut, akan tetapi mana mungkin aku diam saja? Kau lihatlah, gurumu akan membereskan mereka. Yobi Kyok berkata kemudian tiba-tiba dia berseru nyaring. Tua bangka, tua bangka tak tahu malu, sambutlah seranganku. Tubuhnya sudah berkelebat lenyap dan hanya bayangannya saja yang tahu-tahu sudah menyambar ke arah Hwa 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 Chinjin dan Hek Isyanko secepat ilat. Kakek dan nenek itu terkejut bukan main karena sambil melompat secepat itu, ketua dari Giyok Hang Pang ini sudah melancarkan pukulan bertubi ke arah mereka dengan gerakan yang sangat aneh dan juga kuat sekali. Maka mereka cepat bergerak dan mainkan ilmu silat tergabungan yang mereka ciptakan berdua, yaitu ilmu silat tangan kosong yang dapat pula dimainkan dengan senjata, yaitu yang mereka namakan Im Yang Lian Hoan Kun. Ilmu silat ini sengaja mereka ciptakan untuk dimainkan bersama dan terdiri dari dua unsur ilmu silat dan tenaga yang saling bertentangan akan tetapi saling membela. Kalau mereka mainkan ilmu silat ini dengan tangan kosong, Hwa Hwa Chinjin mengambil peran sebagai pemain ilmu silat yang mengandung tenaga keras sedangkan Hek Isyanko mainkan ilmu yang berdasarkan tenaga halus, Im. Akan tetapi sebaliknya kalau mereka mainkan ilmu ini dengan senjata, Hwa Hwa Chinjin yang bersenjata hudik timbulu monyet akan maju menggunakan tenaga Im sedangkan Hek Isyanko yang memegang sebatang pedang hitam menggunakan tenaga Yang. Karena ilmu ini mereka ciptakan berdua, tentu saja mereka dapat bekerja sama dengan amat baiknya, Saling melindungi seolah-olah mereka itu terdiri dari dua badan dengan satu hati dan pikiran. Plak-plak, duk-duk-duk-duk. Bertubi-tubi datangnya pukulan sepasang tangan lo bikyok, serangan dengan jurus-jurus yang amat aneh dan cepat. Namun karena kedua orang kakek dan nenek itu bekerja sama sehingga mereka seolah-olah memiliki empat mata, Mereka dapat saling melindungi dan menangkis semua serangan itu. Akibat dari adu tenaga ini, mereka terhuyung ke belakang, Akan tetapi Yobi-kiok juga terhuyung dengan hati terkejut sekali karena pertemuan tenaga antara kedua tangannya dengan tangan mereka yang menangkis itu Membuat tenaganya membuyar sehingga dia menjadi bingung menghadapi tenaga im dan yang, Yaitu tenaga lemas dan keras yang dipergunakan oleh kedua orang lawannya secara saling membantu. Maklumlah dia bahwa kedua orang itu, biarpun andai kata maju satu lawan satu bukan merupakan lawan berbahaya, Akan tetapi sesudah maju bersama ternyata dapat bekerja sama secara baik sekali dan merupakan lawan yang tangguh. Mengertilah dia mengapa dua orang itu berkeras untuk maju bersama. Ketua Gio Ahang Pang ini belum lama telah mengalami peristiwa yang amat memalukan, Yaitu pada saat dia dipermainkan oleh Kok Beng Lama. Maka, kini menghadapi kakek dan nenek yang memiliki kepandaian luar biasa itu, Dia tidak ingin gagal dan kedua tangannya sudah meraba gagang pedang panjang dan sepasang pedang pendek. Tiba-tiba In Hang meloncat ke dekat Subo-nya dan berbisik, Subo, Sri Baginda melarang penggunaan senjata dalam adu kepandaian ini, Biar Teocu menghadapi Hek Isyanko tanpa menanti jawaban gurunya, In Hang sudah meloncat ke depan dan menyerang Hek Isyanko dengan pukulan tangan kirinya. Akan tetapi, tepat pada saat Hek Isyanko menghindarkan serangan ini dengan tubuh berputar, Tiba-tiba saja Hwa Hwa Chin Jin sudah melayangkan tangan menampar ke arah Teng Kuk In Hang. Elakan dan serangan ini datangnya begitu otomatis, Seakan-akan Hek Isyanko sendiri yang membalas serangan dengan mempergunakan tangan Hwa Hwa Chin Jin. Hampir saja Teng Kuk In Hang kena ditampar dan meskipun dia sudah miringkan tubuhnya, Tetap saja pundaknya tercium ujung jari tangan Hwa Hwa Chin Jin hingga terasa panas sekali. Pada saat itu pula terdengar suara melengking nyaring dan Yobi Kiok sudah menyerang kakek itu dengan amat dasyatnya. Hwa Hwa Chin Jin cepat mengelap dan Hek Isyanko membantunya menangkis. Melihat kera kerjasama yang amat cepat dan serba otomatis itu, In Hang cepat membantu subonya sehingga terjadilah pertandingan yang amat seru dan hebat. Sesungguhnya, apabila pertandingan itu dilakukan satu lawan satu, baik Hwa 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 Chin Jin maupun Hek Isyanko bukanlah lawan guru dan murid Gio Ahang Pang ini, dan kiranya mereka tidak akan dapat menahan lebih dari 30 jurus. Akan tetapi, dengan kerjasama amat baiknya dalam ilmu In Yang Lian Hoat Kun, mereka berdua dapat menghadapi Yobi Kiok dan In Hang dengan amat baiknya. Guru dan murid ini tidak dapat bertempur saling membantu seperti dua orang lawannya, melainkan bertanding mengandalkan gerakan dan tenaga sendiri masing-masing. Sudah beberapa kali mereka mencoba untuk memancing atau memaksa kedua orang kakek dan nenek itu agar berpisah, agar pertandingan dapat dilakukan menjadi dua kelompok, tetapi mereka selalu gagal karena kakek dan nenek itu tidak mau saling meninggalkan dan terus bergerak mengelak, menangkis ataupun membalas serangan secara otomatis dan selalu saling melindungi. Tiaposan tiba-tiba Yobi Kiok berbisik kepada muridnya sambil menubruk ke arah Hei Shion Kou. In Hang maklum akan maksud Subonya. Dia dan Subonya memiliki ilmu kekebalan yang disebut Tiaposan, ilmu kebal baju besi, yaitu pengerahan Sinkang untuk melindungi tubuh dengan hawa murni sehingga pada suatu saat berani menerima pukulan karena tubuh di bagian tertentu yang terpukul itu menjadi kebal seperti besi. Tentu Subonya ingin merobohkan kedua lawan dengan Tiaposan, membarengi pukulan lawan yang dibiarkan mengenai tubuh yang kebal sambil melancarkan serangan balasan. Akan tetapi, In Hang tidak ingin tubuhnya sampai terpukul lawan meskipun belum tentu lawan akan cukup kuat untuk menembus pertahanan Tiaposan. Dia teringat akan ilmu pukulan ampuh yang dia terima dari pendekta lama yang amat sakti itu sebagai penukaran obatnya untuk menyembuhkan luka-luka akibat siang tok SWA yang diderita oleh anak laki-laki murid pendekta lama itu. Hia A. In Hang mengeluarkan suara melengking tinggi sesuai dengan ajaran yang diterimanya dari pendekta lama. Karena gurunya menyerang Hek Isiankou, maka dia lalu menyerang HWA HWA Chinjin dengan pukulan Tiantai Sinciang. Angin pukulan dasyat menyambar ganas ke depan, sehingga bukan hanya mengejutkan HWA HWA Chinjin yang diserangnya, melainkan juga Hek Isiankou memekik dan Yobi Kyok sendiri terbelalak. Pada saat itu, HWA HWA Chinjin sudah melindungi Hek Isiankou yang diserang oleh Yobi Kyok tadi, menangkiskan serangan Yobi Kyok terhadap Hek Isiankou dan Tok Kou ini otomatis selalu menggerakkan tangan memukul ke arah lambung Yobi Kyok. Akan tetapi, Yobi Kyok yang sudah mengerahkan tiap posan tidak mengelak ataupun menangkis, melainkan langsung saja membalas pukulan itu dengan tamparan ke arah dada nenek baju hitam itu. Tentu saja hal ini sama sekali tidak disangka oleh Hek Isiankou yang sudah kegirangan karena pukulannya mengenai lambung. Akan tetapi pada saat itu juga dia terkejut merasa betapa pukulannya bertemu dengan lambung yang keras bagaikan baja dan dia sendiri terancam pukulan lawan ke arah dada. Cepat dia miringkan tubuhnya dan selagi Hwa Hwa Chin Chin hendak turun tangan melindunginya, tiba-tiba datang pukulan dahsyat bukan main dari In Hang yang menggunakan Tian Teh Sin Chiang. Plak! Ges! Hek Isiankou miringkan tubuhnya sehingga pukulan Yobi Kyok mengenai pundaknya, membuat dia terpelanting. Sedangkan Hwa Hwa Chin Chin yang berusaha mengelak sambil menangkis pukulan In Hang, tetap saja tubuhnya terlempar dan terbanting jatuh sampai bergulingan, bahkan Yobi Kyok yang hanya kena sambaran hawap pukulan muridnya pun terhuyung dengan kaget dan heran sekali. Raja Sabutai bertepuk tangan memuji. Cukup dia berteriak, kami menerima bantuan guru dan murid Kyok Ahang Pang. Meskipun pihak Wong Chin masih penasaran, akan tetapi mereka tidak berani melanjutkan pertandingan itu. Apalagi, dua di antara tiga bayangan dewa sudah mengenal kelihayaan Yobi Kyok, dan menyaksikan pukulan terakhir yang dilakukan oleh In Hang tadi, bahkan Wong Tai Su sendiri menjadi terkejut sekali dan merasa jari. Demikianlah, mulai hari itu, In Hang dan Yobi Kyok diterima menjadi pengawal-pengawal Raja Sabutai, bahkan 50 orang rajurit wanita para anggota Gioh Hang Pang yang sudah siap di luar benteng pun lalu diterima menjadi pasukan pembantu dan diperlakukan dengan hormat di dalam benteng sebagai pasukan istimewa. Yobi Kyok yang seperti juga In Hang telah dapat menarik rasa suka di hati Raja Sabutai, diberi kamar yang mewah tak jauh dari kamar Raja sendiri, dan ketua Gioh Hang Pang ini lalu mengajak muridnya ke dalam kamarnya agar mereka dapat berbicara empat mata. Begitu memasuki kamar dan menutupkan pintunya, Yobi Kyok segera memegang tangan muridnya kemudian tertawa girang. Bagus, engkau sudah memperoleh kemajuan pesat, sekarang dapat menjadi pembantu Raja Sabutai. Sungguh tepat tindakanmu ini, muridku. Selagi muda engkau memang harus mencari kedudukan dan aku sudah mendengar akan kekuatan Raja Sabutai yang telah menawan Kaisar. Apabila kelak dia berhasil merampas kerajaan dan menjadi Kaisar, engkau tentu memperoleh kedudukan tinggi pula. In Hang diam-diam merasa terkejut. Sama sekali bukan itulah maksudnya menyelundup ke dalam benteng ini. Dia memasuki benteng ini sesungguhnya dengan niat melindungi Kaisar yang tertawan di samping hendak menentang Bun Hou. Akan tetapi dia hanya mendengarkan gurunya bicara terus, tidak berani membantah. Begitu mendengar tentang peristiwa ini, aku lalu mengajak semua anak buah kita ke sini untuk membantu Raja Sabutai. Inilah saatnya yang amat tepat untuk mencari kedudukan. Setelah berhasil nanti, jangan khawatir, muridku, aku akan membantumu supaya engkau dapat menikah dengan pemuda tampan itu. Eh, apa maksud Sugo In Hang terkejut sekali dan memandang gurunya dengan sinar mata, tajam penuh selidik. Yobi Kyo tersenyum lebar sehingga wajahnya yang masih cantik itu kelihatan semakin muda. Hanya terhadap muridnya ini saja Yobi Kyo dapat bersikap sewajarnya dan dapat bersikap gembira. Terhadap lain orang, bahkan terhadap para anak buahnya, dia selalu memperlihatkan sikap dingin, keras dan ganas. In Hang, kau kira aku tidak tahu. Sudah lama aku membayangimu dengan diam-diam, dan aku tahu apa yang terjadi antara engkau dan pemuda Sibun itu. Tidak, tidak ada apa-apa, In Hang menjadi merah sekali mukanya dan dia mencoba untuk menyangkal dan menggeleng kepala. Yobi Kyo memandang dengan senyum masih menghias pada wajahnya. Aih, muridku! Bukankah engkau menganggap gurumu ini sebagai pengganti orang tuamu pula? Coba katakan, kemana perginya burung Hang Kumala di kepalamu, dan dari mana engkau memperoleh pedang di pinggangmu itu? Ini, ini, memang ku tukar. In Hang menjawab gugup, tangan kiri merabah rambut di kepalanya, tangan kanan merabah gagang pedang Hang Chu Kiam. Hem, tak perlu kau malu-malu terhadap gurumu, In Hang. Aku sangat setuju dengan pilihanmu itu. Melihat dia seorang pemuda yang baik, bukan seperti pria-pria lain yang beratak palsu. Engkau jangan mengulangi sejarah gurumu. Engkau tidak boleh gagal dalam bercinta. Engkau tidak boleh selemah gurumu di waktu muda dulu. Apa yang telah kau pilih harus engkau pertahankan mati-matian. Oleh karena itu, melihat engkau kurang tegas, aku sudah turun tangan menyerang setiap wanita yang berani jatuh cinta kepada pemuda pilihanmu itu. Oh Hin Hang memandang gurunya dengan metel, terbelalak. Jadi, jadi subuh telah membunuh orang? Hem, apa salahnya? Gadis dusun itu memang kurang ajar dan tak tahu malu, berani dia mencoba-coba untuk menggoda pemuda pilihanmu, dia pantas dibunuh. In Hang menunduk, teringat dia akan kemarahan Bun Hau kepadanya. Kiranya tuduhan pemuda itu bukan fitnah kosong belaka, melainkan betul-betul ada orang terbunuh, hanya yang membunuh adalah subonya yang disangka dia. Kenapa, muridku? Apakah engkau tidak senang dengan bantuanku? In Hang masih menunduk. Dia menjeleng kepala dan mengerutkan alisnya, lalu berkata, Teocu hanya tidak ingin subuh mencampuri urusan dengan dia itu. Hai hai hik hik nyobi kiok tertawa sambil merangkul muridnya. In Hang, engkau seperti anakku sendiri, aku ingin melihat engkau berbahagia. Bagaimana kau suruh agar aku tak boleh mencampuri? Jangan kau khawatir aku akan mengusahakan agar engkau berjodoh dengan dia. Sudahlah, subuh. Teocu tidak suka bicara tentang urusan itu. Baiklah, sekarang kita bicarakan tentang urusan kita di sini. Kita harus membantu Raja Sabutai sekuat kita. Dan kaisar yang tertawan itu harus dibunuh. Biar aku menemui Raja Sabutai sekarang juga. Mari kau ikut. In Hang kaget bukan Ming. Jantungnya berdebar keras. Entah apa yang mendorongnya, akan tetapi dia sama sekali tidak setuju dengan niat gurunya, bahkan dia telah mengambil keputusan bulat untuk melindungi kaisar sedapatnya. Dia tidak suka membantu Raja Liar itu, apalagi melihat betapa Raja itu dibantu oleh banyak orang yang tidak disukanya sukanya seperti Godi Sienkou, bayangan Dewa dan kawan-kawan mereka itu. Akan tetapi, tentu saja dia tak berani secara berterang menentang subuhnya, maka tanpa banyak cakap dia segera mengikuti subuhnya menghadap Raja Sabutai. Raja Sabutai yang didampingi oleh istrinya, yaitu Hamila yang nampak cantik jelita dan wajahnya bercahaya seperti yang biasanya nampak pada wajah seorang calon ibu muda, menyambut kedatangan Nobi Kiok dan In Hang dengan girang, akan tetapi jelas bahwa Raja ini tidak pula melepaskan kewaspadaannya, sebab selain ditemani oleh istrinya, juga di dalam ruangan itu nampak Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko yang duduk seperti arca, dan di sekeliling ruangan itu nampak pula belasan orang pengawal yang melakukan penjagaan. Ah, silakan duduk, Pangcu, dan kau, Nona Hong, Raja Sabutai berkata dengan girang, Perkenalkan ini adalah istriku, Hamila. Yobi Kiok dan muridnya memandang kagum kepada ratu yang muda dan cantik itu, adapun Hamila juga mengangguk sambil tersenyum kepada mereka berdua, terutama dia memandang kagum kepada In Hong. Harap Seri Baginda suka memaafkan bahwa saya mohon menghadap dan mengganggu waktu paduka, Yobi Kiok berkata. Ah, mengapa Pangcu bersikap sungkan? Sebagai pembantu kami, tentu saja kalian boleh menghadap sewaktu-waktu. Akan tetapi apakah tidak beristirahat lebih dulu? Ada keperluan penting sekali yang harus saya sampaikan kepada paduka, kata Yobi Kiok. Ceritakanlah, Raja Sabutai memandang tajam karena dia dapat melihat betapa sikap ketua Gio Ahang Pang itu amat serius. Menurut pendapat saya, tak ada gunanya lagi paduka menahan kaisar sebagai seorang sandera, dan kini tiba saatnya untuk segera berangkat menyerbu ke selatan. Eh, haha, bagaimana kau dapat berkata demikian, Pangcu? Apa alasannya? Pertama, karena kini kerajaan Beng telah mengangkat seorang kaisar baru. Hah, tanda seru Raja Sabutai berseru kaget. Mengapa tidak ada berita dari para penyelidik kami? Memang hal itu dirahasiakan, akan tetapi saya yang baru saja datang dari selatan tahu akan hal itu. Yang diangkat menjadi kaisar adalah kaisar cengti. Oleh karena itu, yang paduka tawan sekarang ini bukan lagi kaisar, maka tak ada harganya lagi untuk dijadikan sandera, lebih baik dibunuh saja. Ih, hamilah cepat-cepat menutupi mulutnya yang berteriak kecil tadi dengan sapu tangannya, akan tetapi In Hang yang semenjak tadi memandangnya, melihat betapa saat mendengar ucapan gurunya ini, seketika ratu itu menjadi pucat sekali mukanya, matanya terbelalak dan bibirnya gemetar. Raja Sabutai menengok kepada istrinya, kemudian menyentuh lengan istrinya sebagai tanda menghibur, kemudian dia menoleh lagi kepada Yobi Kyok sambil berkata, Harap kau lanjutkan, Yopangcu. Bagaimana menurut rencanamu? Bekas kaisar itu hanya menjadi penambah beban saja. Dan sebaliknya, sekarang juga paduka mengerahkan pasukan untuk menyerbu ke selatan selagi keadaan belum begitu dikuasai oleh pimpinan kaisar baru yang saya dengar amat lemah. Hal ini adalah karena terjadi perpecahan di antara para pembesar, sebagian ingin mempertahankan kedudukan kaisar Cheng Tung yang tertawan di sini, sebagian lagi adalah pendukung kaisar Cheng Ti. Pada waktu keadaan musuh lemah karena pertikaian sendiri, bukankah hal itu merupakan kesempatan yang baik sekali? Sampai beberapa lama Raja Sabutai mengerutkan alisnya yang tebal, kemudian dia baru berkata, Sebenarnya aku masih meragu untuk menyerbu ke selatan yang pertahanannya demikian kuat dan tadinya aku hendak mengambil jalan yang lebih aman, yaitu dengan menjadikan kaisar Cheng Tung sebagai sandera. Akan tetapi dengan adanya perubahan ini, tentu saja sangat baik sekali seperti yang kau usulkan, Pangcu. Kita serbu kerajaan Beng. Dan kaisar Cheng Tung Yobi Kiyok bertanya, Untuk sementara biarlah dia kami tahan dulu. Akan tetapi hal itu berbahaya, Sri Baginda, Yobi Kiyok membantah. Tentu akan muncul orang-orang yang berusaha untuk membebaskannya. Kalau kita semua pergi berperang dan dia tidak dijaga kuat-kuat. Biarlah saya akan menjaganya. Tiba-tiba In Hang berkata menawarkan diri. Yobi Kiyok mengangguk-angguk. Sebaiknya begitu. Harap Paduka jangan khawatir, kalau murid saya ini yang tinggal di sini dan menjaganya, tidak akan ada orang yang mampu membebaskannya. Raja Sabutai memandang kepada In Hang dan mengangguk-angguk. Kami tentu percaya kepada Nona Hong, dan selain menjaga agar Kaisar Cheng Tung jangan sampai lolos, juga kami menyerahkan keselamatan istri kami kepada perlindungan Nona Hong. In Hang mengangkat kepala memandang Sang Ratu. Hamila juga memandang padanya dan di antara kedua orang wanita muda ini terdapat rasa simpati, maka In Hang segera menjawab, saya akan melindungi keselamatan istri Paduka dengan taruhan nyawa. Bagus. Legalah hatiku kalau begitu. Suhu dan Subo, sekarang Raja Sabutai menoleh ke arah dua orang kakek dan nenek yang semenjak tadi hanya mendengarkan sambil duduk melenggut saja. Bagaimana pendapat Suhu dan Subo tentang penyerbuan ke selatan? Kakek dan nenek itu mengangguk dengan kemalas-malasan. Kami hanya setuju saja jawab mereka acuh tak acuh. Maka sibuklah Raja Sabutai mengumpulkan para panglimanya, juga memanggil Wong Chin dan menceritakan rencananya menyerbu ke selatan. Tentu saja Wong Chin menjadi girang sekali dan dia pun segera mempersiapkan semua anak buahnya untuk membantu penyerbuan Raja Sabutai ke selatan. Dalam kesempatan bertemu berdua saja dengan muridnya, Yobi Kyok berbisik kepada In Hong, Muridku, dengarlah baik-baik. Kau harus melindungi Kaisar dan sedapat mungkin selamatkan dia keluar benteng. In Hong memandang terbelalat, namun hatinya girang bukan main. Ternyata gurunya ini hanya bersiasat saja di hadapan Raja Sabutai, sebenarnya tidak ingin membunuh Kaisar, malah hendak menyelamatkannya. Akan tetapi saking herannya dia lalu bertanya, Tetapi, Subo, Husuk Ketua Giyok Hang Pang itu mencelah muridnya yang membantah, kita tidak boleh menyanyiakan setiap kesempatan. Kalau Sabutai berhasil, itu baik sekali, kalau tidak, kita dapat mencari kedudukan melalui Kaisar itu. Hati In Hong kecewa lagi dan secara diam-diam-diam mulai mengenal watak gurunya yang ternyata amat mementingkan diri sendiri sehingga untuk membelah dia yang dianggapnya sudah jatuh cinta kepada Bun Hong, gurunya tidak segan-segan membunuh gadis dusun yang dikira mencinta pemuda itu, malah sekarang Kaisar pun hanya dijadikan jalan untuk mencapai kepentingannya pribadi. Diam-diam di dalam hati gadis ini timbul rasa tidak suka dan penentangan, akan tetapi, tentu saja dia tidak berani menyatakan dengan terang-terangan. Hanya dia merasa heran, mengapa sebelum ini dia menganggap gurunya sebagai satu-satunya orang yang baik, yang semua tindakannya dia anggap benar belaka. Mengapa sekarang dia melihat hal-hal yang dianggapnya tidak patut dan tidak benar dalam tindakan gurunya? Mulailah hati In Hong merasa berimbang. Mulailah dia memikirkan dan mencari akal untuk dapat menyelamatkan Kaisar dari tangan Sabutai dan dari tangan Subonya sendiri. Dan dia menggantungkan harapannya kepada Hamila, istri Raja Sabutai. Wanita cantik jelita itu berwajah ramah, sinar matanya lembut. Dua hari kemudian, Raja Sabutai mulai mengerahkan pasukannya itu bergerak ke selatan. Sebagai pimpinan suku bangsa nomad, dan karena khawatir akan keselamatan istrinya, dalam penyerbuan ini Hamila dan Kaisar Chengtung yang menjadi tawanan pun di bawah dan selalu berada di bagian belakang di dalam pasukan perbekalan yang juga bertugas mengatur ransum para anak buah pasukan. Yang bertugas menjaga keselamatan Hamila dan menjaga agar Kaisar tawanan itu tidak sampai lolos adalah In Hong, dibantu oleh dua losin pengawal. Ketika pihak kerajaan mendengar tentang gerakan pasukan Sabutai ini, tentu saja mereka pun langsung bergerak mengirimkan bala tentara. Di perbatasan, para komandan pasukan kerajaan berjumpa dengan pasukan kecil yang dipimpin oleh Chia Keng Hang bersama putranya, dan dengan gemas Chia Keng Hang dan putranya mengerti bahwa kerajaan sama sekali tidak mempedulikan nasib Kaisar Chengtung, bahkan sama sekali tidak ada pengiriman pasukan dari kerajaan untuk menyelamatkan Kaisar yang tertawan. Tahulah pendekar ketua Chen Ling Pai itu bahwa di kota raja sudah terjadi pergolakan dan perebutan kekuasaan, apalagi ketika dia mendengar bahwa bukan saja tidak ada usaha menyelamatkan Kaisar Chengtung, bahkan kini para pembesar telah mengangkat seorang Kaisar baru dan seolah-olah menganggap Kaisar Chengtung sudah mati. Dan kini, setelah Sabutai bergerak mengancam kerajaan, barulah bala tentara dikerahkan. Sebetulnya, di dalam hati Chia Keng Hang marah kepada para pembesar di kota raja. Akan tetapi karena dia pun melihat bahaya dari Sabutai yang bergerak ke selatan, dan karena dia tidak ingin mencampuri pulau urusan perebutan tahta Kaisar, maka pendekar ini pun mengerahkan pasukannya untuk membantu bala tentara kota raja menghadapi musuh. Yang penting baginya adalah membela negara menghadapi musuh bangsa Mongol yang hendak menjajah itu. Bentrokan pertama antara pasukan Sabutai dan pasukan kerajaan terjadi di perbatasan. Meskipun mendapat bantuan Chia Keng Hang, Chia Bun Hou, Tio San dan orang-orang mancu dan hitam, pasukan kerajaan terdesak mundur dan mengalami pukulan hebat. Di dalam perang besar seperti itu, kepandaian perorangan dari Chia Keng Hang, Chia Bun Hou dan Tio San tidak begitu besar artinya. Apalagi di pihak musuh juga banyak sekali terdapat orang pandai seperti tiga orang tokoh bayangan dewa, Hwa Hwa Chin Jin, Hek Isiankou, Gobi Sienkou, Bou Tai Su dan terutama sekali O Bikyok, Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko. Fihak kerajaan terlalu memandang rendah terhadap Sabutai sehingga bala tentara yang dikirimkan itu jauh daripada mencukupi, kalah banyak jumlahnya dan memang kalah kuat para prajuritnya. Pasukan Sabutai terdiri dari prajurit-prajurit gemblengan yang di samping telah terlatih kehidupan yang keras dan sulit, juga bersemangat besar untuk menegakkan kembali kerajaan bangsa mereka, bangsa Mongol yang dahulu pernah menjadi bangsa yang jaya. Memang hebat gerakan Sabutai dan ternyata tak kecewa dia mengaku sebagai keturunan jenderal Sabutai yang dahulu pernah menjadi tokoh militer di jaman kejayaan kerajaan Goan Tiau, yaitu ketika bangsa Mongol menguasai seluruh Tiongkok. Dia menggunakan siasat yang amat hebat hingga pasukannya bergerak seperti kilat ke selatan, merobohkan seluruh rintangan sehingga semua pertahanan pasukan kerajaan Beng terus-menerus dipukul mundur sampai akhirnya pasukan-pasukan pemberontak Mongol ini berhasil tiba di denteng pertama kota Raja Pepeking. Cia Keng Hang sangat prihatin melihat keadaan ini. Dia bersama putranya dan Tio San telah membantu mati-matian, merobohkan dan membunuh entah berapa banyak pasukan musuh. Namun mereka tidak berdaya karena sihat Mongol memang jauh lebih kuat daripada jumlah pasukan kerajaan yang bertahan. Hal ini disebabkan kerajaan sedang dalam keadaan kacau balau dan para pembesar militer pun sudah terpecah-pecah oleh suasana perebutan kekuasaan. Setelah datangnya bala bantuan, yaitu pasukan-pasukan yang ditarik dari semua jurusan, barulah kekuatan pasukan kerajaan terkumpul dan terpusatkan dalam pertahanan, maka gerakan pasukan Sabutai dapat dibendung, bahkan mulai bisa dihalau mundur dari daerah lingkungan kota Raja. Dan di dalam pasukan bala bantuan yang kuat ini muncul pula banyak tokoh Keng Hang yang gagah perkasa, yang selalu dalam saat-saat negara terancam bahaya tentu muncul meninggalkan tempat-tempat persembunyian. Dan mereka guna menyumbangkan jiwa raganya tanpa pamrih untuk kepentingan diri pribadi. Dan di antara para orang gagah ini terdapat pula Yap Kun Liyong. Walaupun pendekar ini tadinya sibuk dengan urusan pribadinya sendiri, menyelidiki dan mencari hilangnya Yap Meilan putrinya, juga mencari hilangnya Li Seng, putra Chia Gio Keng, di samping menyelidiki kematian istrinya, mencari pembunuhnya, akan tetapi begitu mendengar bahwa pasukan Mongol menyerbu ke selatan dan telah tiba di benteng pertama pertahanan kota Raja Peking, pendekar ini pun cepat melupakan semua urusan pribadinya dan langsung saja menggabungkan diri dengan pasukan kerajaan yang datang dari berbagai jurusan itu, menyumbangkan tenaganya melawan musuh. Berkali-kali Sabutai mengalami kekalahan hingga akhirnya dia menarik mundur sisa-sisa pasukannya yang hanya tinggal separuhnya. Dia mundur sampai di luar perbatasan kota Raja dan membuat pertahanan kokoh di sebuah benteng yang sudah dirampasnya ketika dia menyerbu ke selatan. Sementara itu, In Hang telah menjadi sahabat baik dari Hamila. Dia tahu bahwa ada sesuatu di antara istri Raja Sabutai itu dengan Kaisar Chengtung yang menjadi tawanan. Hal ini diketahuinya ketika Kaisar muda itu jatuh sakit karena cemas memikirkan betapa pasukan Mongo semakin mendekati kota Raja, Hamila memperlihatkan perhatian luar biasa, bahkan dengan perantaraan In Hang minta supaya mengirimkan buah-buah segar kepada Kaisar itu. Tentu saja In Hang menjadi heran dan akhirnya dia dapat menduga bahwa istri Sabutai itu merasa simpati kepada Kaisar. Kasihan sekali Seri Baginda Kaisar, pada suatu petang In Hang sengaja memancing di depan Hamila. Dia menjadi tawanan yang tak berdaya dan hanya mendengar betapa kerajaannya terancam keruntuhan. Mendengar ucapan In Hang ini, Hamila memandang tajam, kemudian dia bertanya lirih, Hang Li Yap, engkau adalah seorang wanita yang gagah perkasa dan memiliki ilmu tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang Kaisar Cheng Tung itu? Dia telah tertawan, akan tetapi dia tak pernah sedih menyerah, tak pernah mau tunduk dan sama sekali tidak takut mati. Jelas terasa oleh In Hang betapa ketaguman besar terkandung dalam kata-kata ini, maka dia lalu menjawab, dia memang seorang Kaisar yang besar, seorang jantan yang amat mengagumkan, In Hang memandang tajam, lalu melanjutkan lagi, sayang dia menjadi tawanan yang tidak berdaya. Seorang gagah seperti beliau itu sepatutnya tidak menjadi tawanan. Maksudmu, sepatutnya dia bebas? In Hang memandang. Dua orang wanita yang sama cantik jelitanya akan tetapi jelas memiliki sifat yang berlawanan itu, yang seorang penuh kelembutan dan kelemahan, yang seorang keras dan gagah, akan tetapi keduanya cantik jelita menggairahkan itu, untuk beberapa lamanya saling pandang. Akhirnya Hamila membuka mulut berkata, Kalau begitu, engkau yang menjaganya, engkau yang mengetpalai para pengawal Gris ini, kenapa engkau tidak membebaskannya? In Hang tidak kaget mendengar pertanyaan aneh ini. Memang tidak aneh kalau istri dari Raja Sabutai yang menawan Kaisar itu bertanya demikian. Dia sudah menduga bahwa wanita itu suka kepada Kaisar, sungguhpun pendekar wanita ini mimpi pun tidak bahwa kandungan dalam perut ratu yang hamil muda ini, ini adalah keturunan Kaisar yang menjadi tawanan itu. Bagaimana saya dapat membebaskan beliau? Para penjaga tentu akan mencegah saya dan pula, sungguhpun saya tidak takut menghadapi mereka, saya masih harus menjaga keselamatan paduka. Kau bebaskanlah beliau, biar aku yang menanggung kalau sampai terjadi apa-apa, kini wajah putri itu merah, dan matanya sayu. Bagaimana kalau paduka juga ikut lolos? Eh sepasang metu yang lebar dan indah itu terbelalak. Apa maksudmu? Saya kira, Kaisar hanya dapat diselamatkan kalau paduka suka membantu. Kalau paduka yang keluar dari benteng ini, dikawal oleh saya dan seorang pembantu saya, yaitu Kaisar yang menyamar, tentu tidak akan ada pengawal yang berani mencegah atau bercuriga. Kemudian, bila mana saya sudah berhasil mengantar Kaisar dengan selamat ke kota Raja, saya pasti akan membawa paduka kembali kepada Raja Sabutai. Ah sejenak sepasang metu itu berseri-seri dan bersinar mengingat bahwa dia akan berkesempatan dekat dengan Kaisar yang dicintanya, dengan ayah dari anak yang tengah dikandungnya, akan tetapi dia masih ragu-ragu karena betapapun juga, dia tidak dapat meninggalkan Sabutai yang menjadi suaminya yang amat baik hati itu. Tapi, bagaimana kalau suamiku mencegahnya? Suhu dan subuhnya bagaikan iblis-iblis mengerikan, belum lagi para pembantu Wong Chin itu. Kita harus cerdik, dan kita bergerak sesudah mereka itu keluar dari benteng menyambut musuh. Akhirnya Hamila dapat terbujuk juga karena wanita ini ingin sekali memperlihatkan bukti cintanya kepada ayah dari anak yang tengah dikandungnya itu, bukti yang mutlak tentang cintanya sebelum mereka saling berpisah, mungkin untuk selamanya. Maka dia segera setuju dan dua orang wanita yang sifatnya berlawanan ini menjadi akrab dan sama-sama mengatur siasat. Kemudian Ninhong yang sudah memperkenalkan diri sebagai seorang yang berpura-pura bengsiha kepada Sabutai untuk menolong Kaisar itu membicarakan kepada Kaisar tentang rencananya dengan nantu Hamila. Tentu saja Kaisar menjadi girang dan terharu sekali, dan dia segera sembuh dari sakitnya mendengar bahwa terbuka kesempatan baginya untuk lolos dari tawanan. Saat yang dinanti-nanti oleh Ninhong, Hamila, dan Kaisar Chengtung datang tidak lama kemudian. Bala tentara kerajaan beng yang sudah menyelidiki bahwa Muslim membuat pertahanan di dalam benteng yang kokoh itu, datang menyerbu. Sabutai mengerahkan pasukannya yang tinggal separuhnya, dan melakukan pertahanan di benteng itu, ada pula sebagian yang menjaga pintu-pintu benteng sehingga tidak mudah bagi bala tentara beng untuk membobolkan benteng yang amat kuat itu. Kesempatan baik inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ninhong. Lewat senja, sesudah cuaca mulai gelap dan seluruh benteng tengah sibuk menghadapi musuh, terdengar suara bising di luar dan sekeliling benteng besar itu, tampak ratu Hamila dengan pakaian ringkas tergesa-gesa keluar dari ruangan-ruangan yang menjadi tempat tinggalnya, dikawal oleh Ninhong dan seorang pengawal muda yang gagah dan berpakaian sebagai pengawal pribadi sang ratu. Para penjaga di luar yang melihat sang ratu naik kereta joli keluar, apalagi dikawal sendiri oleh Ninhong yang mereka kenal sebagai kepala pengawal pribadi, tidak memperhatikan pengawal pria itu yang mereka anggap tentulah seorang pengawal biasa, seorang prajurit biasa. Tidak ada seorang pun berani membantah atau menentang dan hanya kepala jaga yang bertanya ke mana Ninhong hendak mengantar sang ratu pergi dalam keadaan yang berbahaya seperti itu. Justru karena keadaan amat berbahaya maka Sri Baginda Sabutai mengutus aku untuk menyelamatkan ratu ke tempat aman di luar benteng. Jawa Ninhong dan kepala penjaga itu tidak berani membantah lagi. Dengan mudah saja Ninhong dan prajurit pengawal yang bukan lain orangnya adalah Kaisar Cheng Tung itu lalu mengawal hamila keluar dari benteng melalui pintu darurat atau pintu rahasia yang terdapat di tempat tersembunyi di belakang benteng itu. Para penjaga memberi hormat dan membukakan pintu kecil itu, kemudian setelah tiga orang itu menyelingap keluar, pintu itu lalu ditutup kembali dan tidak kelihatan ada pintu di dinding tebal itu, baik dilihat dari luar maupun dari dalam. Dan para penjaga menjaga lagi seperti biasa. Cepat kita lari ke hutan itu Ninhong berbisik kepada Kaisar dan seh ratu. Kaisar yang menyamar sebagai prajurit itu segera menarik kereta jol yang diduduki oleh ratu hamila dan mereka lalu menyelinap di antara pohon-pohon memasuki hutan yang gelap. Hei, tunggu. Tiba-tiba terdengar bentakan dari belakang. Ninhong cepat menoleh dan terkejutlah dia ketika melihat selosin orang prajurit dipimpin oleh kepala jaga tadi. Seri Baginda, cepat ajak ratu bersembunyi di dalam semak-semak Ninhong berbisik. Kaisar Ceng Tung lalu menarik tangan kekasihnya itu, dan segera mereka lenyap di balik semak-semak belukar di mana mereka saling rangkul dengan hati tegang tapi dengan hati bahagia bahwa mereka berdua yang saling mencinta itu masih sempat mengalami bahaya bersama-sama. Kereta joli mereka gulingkan ke dalam jurang untuk menghilangkan jejak mereka. Hem, kalian mau apa Inhang membentak sambil berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang dan sikap marah menantang. Nih hiap, kami mendapat laporan bahwa tawanan sudah lenyap kata kepala jaga sambil memandang dengan penuh kecurigaan. Segera obor-obor yang dibawa oleh para prajurit di angka tinggi-tinggi untuk meneliti keadaan di sekitar tempat itu. Tawanan siapa Inhang berkata dengan suara nyaring dan disengaja agar Kaisar yang sedang bersembunyi itu dapat mendengarnya dan berhati-hati. Kaisar itu. Dia telah lenyap. Hem, biarpun aku bertugas menjaganya di sana, akan tetapi engkau tahu bahwa aku tidak berada di sana ketika dia lolos. Kesalahan kalian semualah itu. Perlu apa mengejar aku? Nih hiap, ah, tadi aku kurang teliti. Nih hiap mengawal Seng Ratu keluar benteng, bersama seorang prajurit pengawal, dan sekarang baru aku ingat bahwa di dalam benteng tidak ada prajurit pengawal seperti itu. Dimanakah mereka? Dimanakah prajurit itu dan Seng Ratu? Kurang ajar. Kau menuduh aku? Bukan menuduh. Akan tetapi demi keselamatan, aku harap lihiap suka memperlihatkan surat perintah Sri Baginda. Ini perintah lisan, tanpa surat. Kalian tentu matematik musuh yang hendak mencegah aku menyelamatkan Ratu. Hem, sikap lihiap sungguh mencurigakan sekali. Dimana Seng Ratu? Dan dimana pula tawanan itu? Kasembunyikan kepala jaga itu memberi isyarat sambil melangkah maju dan selosin prajurit itu lalu mengurungin Hong? Ratu menjadi tanggung jawabku. Kalian inilah yang mencurigakan, tentu kalian adalah matematik musuh yang hendak mencelakakan Ratu. Sambil berkata begitu, In Hang yang tahu bahwa rahasianya mulai bocor, cepat mencabut pedangnya dan sekali berkelebat, pedangnya telah meluncur menjadi sinar yang menyilaukan mata. Sinar remas dari pedang Hang Chuk Yam kemudian terdengar pekik susul menyusul ketika dalam segerakan saja empat orang prajurit telah roboh dan tewas. Kepala penjaga itu menjadi marah dan cepat bersama sisa orangnya maju mengeroyok. Golok dan pedang menyambar-nyambar ke arah tubuh In Hang. Namun kini In Hang yang maklum bahwa kalau dia tidak bertindak cepat hingga dapat dikejar oleh pasukan besar, dan tentu kaisar akan celaka, bergerak seperti seekor harimau betina yang haus darah. Pedang Hang Chuk Yam yang tipis bersinar remas itu mengaum seperti bunyi singa marah, sinarnya bergulung-gelung, lantas para pengeroyok itu berjatuhan. Pekik kesakitan susul menyusul dan dalam waktu singkat saja semua pengeroyok yang berjumlah 13 orang itu sudah roboh dan tewas. In Hang cepat meloncat kebalik semak-semak belukar tadi sambil menginjak obor-obor yang masih bernyala. SSS TTTT, Sri Baginda. Kesini serunya perlahan ke arah semak-semak itu. Mereka keluar dari balik semak-semak, dan melihat di dalam keremangan malam betapa kaisar tawanan itu merangkul leher Hamila, adapun ratu itu merangkul inggang kaisar, In Hang mengerutkan alisnya. Apa-apaan yang dilihatnya ini? Timbul perasaan tidak senang di dalam hatinya. Hamila adalah seorang ratu, istri dari Raja Sabutai yang gagah perkasa. Biarpun ada baiknya kalau ratu ini bersimpati kepada kaisar yang dia tahu memang seorang yang berwata agung dan gagah, namun tidaklah sepatutnya kalau mereka bersikap seperti sepasang kekasih yang begitu mesra. Sekarang dengan cepat kita pergi memasuki hutan, katanya singkat dan dia mendahului mereka melangkah masuk ke dalam hutan itu, membawa sebatang obor yang diambilnya dari obor-obor yang tadi dibawa oleh para prajurit penjaga. Dapatlah dibayangkan alangkah sengsaranya perjalanan semalam itu bagi sang ratu. Dia adalah seorang puteri yang halus, yang tidak pernah melakukan perjalanan jauh, dan kini dia terpaksa harus melakukan perjalanan pada waktu malam gelap, melalui sebuah hutan lebat lagi. Dan dia sedang mengandung.